Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara untuk membuat akun PPPoE dengan menggunakan perangkat mikrotik Nah pada kesempatan sebelumnya di video sebelumnya saya sudah menunjukkan cara untuk mengkoneksikan sebuah router Renda N301 dengan menggunakan mode PPPoE Nah sekarang di video ini saya akan menunjukkan cara membuat akun PPPoE sehingga nanti bisa kita gunakan sebagai saranan untuk mengkoneksikan router menggunakan akun PPPoE ini Sehingga nanti kalian harus punya mikrotik dulu ya pastikan nanti sudah punya mikrotik kemudian kalian buka aja mikrotiknya seperti ini Dan yang perlu diperhatikan disini untuk masuk akun mikrotiknya ya kalian masukkan aja disini ya IPnya kemudian username nya login username nya dan password nya Nah kalau sudah klik connect aja nah ini adalah tampilan utama untuk Winbox mikrotiknya Nah untuk membuat akun PPPoE cukup mudah caranya cukup mudah kalian langsung aja pilih menu PPP nah ini kalian klik aja disini Nah disini bisa kita lihat disini saya sudah punya dua akun PPPoE yang sudah terhubung dengan mikrotik server saya ya ini sudah berjalan Nah cara membuatnya nanti akan saya tunjukkan cara membuatnya supaya nanti kalian juga bisa membuat mulai dari awal Oke yang pertama di menu tab PPPoE server nah disini ini punya saya yang sudah berjalan nanti saya tunjukkan cara membuatnya Cara membuatnya cukup mudah di bagian ini menu plus ini nah ini kalian klik aja nah disini tinggal kalian masukkan Untuk service namenya disini kalian kasih nama terserah nama apa saja disini saya tunjukkan service PPPoE Nah seperti ini nah di bagian interface disini kalian pilih yakni interface yang digunakan sebagai PPPoE Sebagai contoh disini saya punya interface namanya adalah Bridge Hotspot nah saya pilih ini Nah kalau sudah cuma ini aja yang perlu diganti kalau sudah langsung kalian klik aja apply kemudian klik OK Nah sekarang kita sudah membuat service baru sudah terbuatkan service PPPoE ini langkah yang pertama Nah langkah selanjutnya kalian pilih menu profile disini kita membuat profile baru untuk melimitasi PPPoE yang akan kita buat Kalau sudah kita klik aja plus disini kalau sudah bagian general bagian name kalian kasih nama aja Contoh disini saya kasih nama paket 5m Nah kalau sudah seperti ini bagian local address ini kalian masukkan IP default servernya contoh disini 192168.90.1 Nah kalau sudah seperti ini nama IP nya terserah ya kalian pilih aja di bagian protokol disini tidak ada yang perlu di setting Kemudian di bagian tab limit yang perlu di setting ada bagian rate limitnya nah ini kita tentukan berapa maksimalnya Nah kecepatan maksimalnya contoh disini saya kasih 5m 5m jadi upload downloadnya adalah 5m Kemudian di bagian only one kalian pilih yes supaya nanti cuma bisa digunakan satu perangkat saja Oke selanjutnya di bagian quiz Bagian quiz ini nggak perlu di setting ya kosongkan aja seperti ini kecuali nanti kalau kalian sudah punya simple simple key Bagian script juga nggak perlu di setting kalau sudah klik apply dan OK Nah kita sudah berhasil membuat paket 5mg profilnya Nah langkah yang terakhir bagian secret Nah ini baru kita akan membuat akun PPPoE nya Caranya juga sama seperti tadi kalian klik plus disini Kemudian masukkan nama PPPoE nya username nya contoh saya kasih nama Jonny Kemudian di bagian password disini saya masukkan passwordnya contoh Jonny2303 14 Oke kemudian di bagian service jangan lupa kalian pilih PPPoE Dan di bagian profil Nah ini kalian pilih tadi yang kita buat profilnya Ya ini adalah namanya paket 55m Nah kalian klik disini Dan yang terakhir bagian remote address Nah ini kalian masukkan IP yang digunakan untuk meremote routernya Supaya bisa diremot dari router pusatnya contoh 192.168.90.2 ya Karena yang titik 1 tadi sudah digunakan untuk default IP nya Nah sudah seperti ini aja Untuk settingnya Kalau sudah klik apply dan ok Nah disini kita sudah bisa membuat akun PPPoE Kita sudah berhasil membuat akun PPPoE dengan remote address 192.168.90.2 Nah cara menggunakannya cukup mudah Kalau mau di aplikasikan ke router silahkan kalian lihat di video saya sebelumnya Disini saya contohkan Saya koneksikan langsung ke PC saya ya Nah ini PC saya masih terkoneksi secara lain Nah cara menggunakannya kita klik network aja disitu Kemudian disini kita pilih bagian dial up Ini kemudian kalian pilih aja setup new connection Pilih connection Kemudian klik next Kita pilih setup Nah ini ada broadband PPPoE Nah kita masukkan aja disini Wisernamenya apa tadi namanya adalah Johnny ya Kita pilih Johnny Kemudian passwordnya Silahkan dimasukkan tadi passwordnya adalah Johnny2314 Kita lihat disini Klik show Kemudian remember jangan lupa Untuk connection Namenya terserah kalau sudah klik connect Kita tunggu Nah ini sudah terkoneksi ya Komentar kita sudah terkoneksi Internet is ready to use Kita close aja Nah ini sudah terkoneksi ya Nah mikrotiknya terputus secara otomatis Karena koneksinya tadi berubah dari LAN menjadi PPPoE Kita reconnect aja Nah kita bisa lihat disini bagian interface Nah disini untuk akun PPPoE Johnny sudah terkubuh Tadinya adalah dua sekarang sudah menjadi tiga dan ini trafficnya sudah Sudah berjalan untuk akun PPPoE yang barusan kita kita buka Jadi cara membuat akunnya Cuma seperti itu ya Nah disini bisa kita lihat juga untuk active connectionnya Disini koneksinya sudah Dada tiga juga Nah IPnya 192 160 90.2 Sesuai dengan Server Profile Dan secret Yang telah kita buat Barusan Jadi cuma seperti itu Langkah-langkah untuk membuat akun PPPoE Dengan menggunakan mikrotik Sangat mudah dan sangat simple Silahkan kalau mau digunakan Kurang lebihnya mohon maaf Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax